Beruang dan ikan Di sebuah kolam besar, tinggal 3 ekor ikan di antara ikan-ikan lainnya. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Walau begitu, mereka bertiga merupakan sahabat karib. Suatu hari, 2 ekor beruang melintas di sepi kolam itu. Wah, di sini banyak sekali ikan segar dan ngontok. Bagaimana kita besok-besok kesini lagi untuk menangkap mereka sebagai santapan? Hmm, ujar salah satu beruang tersebut. Ternyata, percakapan kedua beruang tersebut terdengar oleh ikan pertama. Dan ia pun segera mencari kedua sahabatnya untuk memberitahukan hal ini. Dengan tergesa-gesa, ia menceritakan semua yang benar kepada temannya. Lalu, mereka berjaga mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah ini. Bagaimana ini? Kita harus pergi dari kolam ini. Ujar ikan pertama. Namun, ikan kedua dan ketiga tak sependapat dengannya. Mereka bersikeras dengan rencananya masing-masing untuk tetap tinggal di kolam itu. Akhirnya, ikan pertama tetap memilih meninggalkan kolam itu. Walau tanpa kedua temannya, melalui saluran, ia pergi ke kolam lain dan ia pun selamat. Sementara itu, kedua ikan lainnya tetap tinggal di kolam. Entah apa yang akan terjadi pada mereka berdua esok hari. Keesokan harinya, kedua ekor beruang datang ke kolam pagi-pagi sekali. Sesuai apa yang mereka katakan kemarin, mereka membawa jala untuk menangkap para ikan. Tanpa menunggu apa-apa lagi, dengan cepat mereka sebar jala di kolam dan semua ikan pun terjaring termasuk kedua ikan tadi. Ternyata, ikan kedua tak diam saja. Ia punya rencana lain. Ia berpura-pura mati. Ikan yang mati itu, kita kembalikan saja ke kolam, tak berguna. Ujar si beruang. Ikan kedua pun dikembalikan ke kolam dan ia selamat. Namun, lain halnya dengan ikan ketiga. Ia hanya pasrah dan mencoba menggeliat-geliat untuk melepaskan diri. Namun, usaha itu tak berhasil menyelamatkan dirinya. Ikan ini tak bisa diam. Lebih baik kita potong dia cepat. Si beruang merasa risih. Akibatnya, ikan ketiga yang malang pun dipotong dan ia menjadi santapan beruang. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat.